Hai assalamualaikum sesuai request teman-teman kali ini kita mau buat kue kering sagu keju yang favorit banget ini tiap lebaran ya udah tanpa basa-basi lagi ikutin semua tips dan triknya supaya sagu keju kalian berhasil sukses nggak melebar teksturnya lumar gurih dan enak banget nah disini ada tepung sagu kalian bisa pakai tepung tapioca juga tapi kalau pakai tepung sagu itu hasilnya lebih bagus nah jadi ini kita sangrai dulu sama daun pandan sampai teksturnya itu ringan dan kayak gini ya nah tepung yang udah disangrai kayak gini volume dan beratnya pasti bakal berkurang jadi solusinya kita ini sangrai dulu tepungnya kemudian baru kita timbang jadi jadi jangan ditimbang dulu terus disangrai ya kebalik nah disini ada margarin atau butter kita masukin di wadah terus ada gula halus masukin juga habis itu kita kocok pakai spatula juga bisa nggak usah pakai mixer supaya enggak over mix cukup dicampur sampai gula dan butter margarinnya menyatu seperti ini ya terus di sini ada kuning telur kita masukin lalu kita aduk juga pakai spatula aja terus di sini ini ada santan kental aku pakai santan instan ya bahan terakhir adalah keju cedar kalau kalian mau rasanya lebih enak lagi bisa pakai keju edam ya jadi tergantung budget masing-masing tips tabahan kalau kalian enggak pakai keju edam atau keju parmesan yaitu ini keju cedarnya kalian diem diparut terus diemin dulu di kulkas maleman supaya teksturnya itu kering dan nggak basah gitu ya beda bahan beda ada harga tentu saja rasanya juga bakal beda sesuaikan aja sama budget mas-masing ini kita aduk semuanya aduk sampai tercampur rata Nah kalau udah tepung sagunya kita timbang dulu ya ditimbang sesuai resep habis itu kita masukin ke dalam adonan margarinnya jadi kalau kita timbang duluan lalu sangrai otomatis berat tepungnya bakalan berkurang nanti seik sagu keju kita jadinya bleber gitu loh sagu keju yang bleber tuh kan gak estetik banget ya dilihat makanya penting banget untuk bikin bentuknya yang sempurna jadi banyak penyebab kegagalannya yaitu bisa kelebihan gula kekurangan sagu atau over mix ya Nah buat teman-teman yang udah pernah bikin sagu keju tapi gagal coba deh di cek dan di koreksi apa penyebab kegagalan kalian waktu itu ini kita aduk pakai spatula aja margarin dan sagunya sampai jadi adonan seperti ini ya kalau udah kita siapin plastik segitiga atau piping bag dimasukkan ke dalam gelas seperti ini baru mau kita masukin adonannya ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah kita mencetak adonannya nanti kita gunting ujungnya sesuai keperluan habis itu kita perlu lagi satu plastik lagi untuk bagian luarnya supaya enggak jebol terus masukin spuit yang ukurannya agak besar nih dilapisin seperti ini ya jadi spuitnya jangan pakai yang kecil-kecil nanti susah nekennya ya pakai yang lubangnya agak besar nih kita gunting lagi karena tadi kurang pas teman-teman kalau belum punya spuit bisa dibentuk sesuai selera aja terserah dibulet-buletin habis itu ditata di loyang habis itu diatasnya dikasih keju aja juga bisa banget supaya enggak capek ya enggak yang penting itu ntar bentuknya itu enggak bleber nah kalau udah kayak gini langsung aja kita spuit diatas loyang teman-teman ini emang adonannya rada berat jadi ketika nyepuit ini memang harus pakai tenaga yang agak lebih sedikit cuman jangan terlalu berlebihan juga nanti bisa jebol plastiknya ya pelan-pelan aja memang bikin kukur kayak gini harus pakai cinta dan kasih sayang biar bentuknya itu rapi nah ini aku masih agak berantakan sih nggak papa ya biasanya kue sagu keju itu kalau yang premium ya harganya satu toplesnya mulai 100-200 tergantung jenis keju yang dipakai ya nah buat teman-teman yang mau berhemat bisa bikin sendiri dengan keju sesuai budget masing-masing kalau udah habis adonannya kita spuit semua habis itu kita mau tabur keju diatasnya nah pelan-pelan aja lagi ya nih kayak gini nah udah siap sagu kejunya mau kita panggang sebelumnya panasin dulu ovennya jangan lupa di suhu rendah ya panggangnya 150 derajat selama kurang lebih 40 30 atau 45 menitan nih ini aku langsung masuk dua jadi api atas bawah nyala semua nih kayak gini ya terus kita tutup dan kita panggang jadi teman-teman aku itu udah tiga kali lebih sih gagal bikin sagu keju kalau rasanya sih nggak masalah cuman bentukannya itu melebar nah karena udah tahu triknya kayak gini akhirnya aku berhasil dan bisa bikin video yang aku sharing ke kalian semua nah ini karena udah aku udah kecapekan nyepuit adonan ini jadi sisa adonannya itu aku buletin kayak gini aja bisa jadi inspirasi juga buat kalian yang penting itu rasanya nggak berubah dan adonannya itu nggak melebar tuh nih udah jadi ya yang bentuk spuit gini nih Alhamdulillah udah sesuai ekspektasi terus aku mau panggang ini adonan terakhir yang bentuknya aneh gini guys terpanggang lagi dengan suhu yang sama kayak tadi suhunya nggak boleh ketinggian karena nanti sagu kejunya cepet gosong di luar tapi di dalamnya belum matang nah kalau udah siap semuanya dikidinkan ini sagu kejunya siap dimasukin toples kedap udara disusun yang cantik kayak gini ya tuh gini warnanya cantik kan karena kita panggang di suhu rendah jadi warnanya itu cantik merata nggak ada yang gosong dan bisa banget buat jualan udah jadi sagu kejunya nah ini yang jadi yang bulat-bulat tadi ya gimana menurut kalian tahun ini bakalan bikin kue kering sendiri atau tetap beli gimana mau coba tantangan ini nggak nah habis ini enaknya kita bikin video apalagi ya kue apa gitu yang enaknya jangan lupa subscribe like comment dan share terimakasih sudah menonton Suki Deskitchen dari makan turun ke hati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati